Yang penting dikasih makan Itu pagi keluar Embun Embun Habis embun Sekitar jam Kalau lomba di Margelang ya kayak gitulah Nggak perlu dijelaskan Nah seperti itu Kita seti pemain harus tergobrol Coba Terima kasih Habis pindah tangan Kemarin dari Solo Terus pindah ke saya Ngabung Dan ya tiket utama Alhamdulillah dapat nomor 3 Kalau lomba di Margelang ya kayak gitulah Nggak perlu dijelaskan Nah seperti itu Kita jadi pemain harus tergobrol Cuma kemarin Banyak penonton Yang mengapresiasi Ya mengapresiasi Ya mengapresiasi Dan banyak yang bilang Kok Kayak kok Jumlah resmi nih Nah gitu loh Nggak apa-apa Mungkin memang Rezeki kebu Baru sekian Tapi perform kemarin Alhamdulillah Maksimal Lebih bagus daripada kemarin Sebelum mabung Kalau sebelum mabung itu Mungkin karena pastol ya Terus sekarang ini kan udah habis pastol Mabungan kedua Jadi mungkin kemapahannya dia itu Makin mapan Jadi dia nggak Apa ya Istilahnya itu Tambah maksimal gitu aja lah Makin pertambahnya umur Kalau kebu itu Di rumah Jadi satu Jadi satu Berapa burung Lima burung Yang satu Larasati Depan Larasati Tidak taruh depan Ruang tengah Kebu Ruang belakang Innova Yang belakangnya Belakangnya lagi Bahan-bahan dua Bahan Jadi Semua burung itu Alhamdulillah Giyobyo bisa Nggak Nggak merepotkan Rawatannya Simple banget Tahun siang pun Nggak masalah Yang penting dikasih makan Itu Pagi keluar Embun Ya kan Embun Habis embun Sekitar jam Sekitar jam Tujuh Kasih jangkrik Tiga Nanti habis Kasih jangkrik Mandi Habis mandi Angin-angin Terus kasih klutu Klutunya Sekitar Setengah cepuk Habis klutu Setengah cepuk Nanti Apa Lanjut Rodong Masuk Masuk Kemasteran Untuk Hariannya seperti itu Terus Mandinya Dua hari sekali Kalau dulu kan Senin sama Kamis Nah sekarang Habis mabung ini Dia mintanya Dua hari sekali Dua hari sekali Mandi Terus Untuk kruto Tiap hari Jangkriknya Tiga-tiga Untuk umbaran Kebu sendiri Burung pareng enak nih Nggak mau diumbai Yang penting Harian keluar Empun sama jemur sebentar Dah gitu aja Mungkin Dapat tenaga Dari kruto lah Jemur sendiri Sekitar 10-15 menit Haji masuk sebentar Kemungkinan Besar Besok Hari Minggu Tanggal 17 Lanjut Di Pasasti Kemungkinan Ya tergantung nanti Yang kondisi Kebu Apa Larasati Soalnya kan Dua-duanya kan Habis apa Habis pindah tangan Semua Jadi Nanti saya Lihat dari hari Jumat itu Nanti Jumat Sabtu Itu nanti Yang Kelihatan enak Yang mana Yang saya bawa Kalau Siklus yang kemarin Kan kebu Dua minggu sekali Tapi kadang Satu minggu sekali Bisa Buat lain Gitu Cuma ya Belum tahu nanti Tergantung Situasi Dan kondisi Kurungnya besok Tapi Insya Allah Tanggal 17 Komando Berangkat ke Prasasti Sama ke Gagak Sakti Bagi tugas Terima kasih Terima kasih. 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 Terima kasih.